Kepemirsa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari menemukan kasus dugaan serakan virus yang berada pada hewan ternak khusus jahat sapi. Kasus tersebut ditemukan pada ternak sapi warga yang berada di Kecamatan Marosopoilir, Kabupaten Batanghari. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Afrizal, menjelaskan secara umum kondisi ternak di Batanghari terpantau normal dan baik. Meski demikian, Afrizal mengkonfirmasi saat ini terdapat tepuan kasus dugaan serakan virus cemberana yang menyurang ternak warga di Kecamatan Marosopoilu. Afrizal mengatakan pihaknya akan melakukan uji laboratorium guna memastikan dugaan virus cemberana tersebut. Ia juga mengatakan pihaknya akan memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada para peternak. Cuma ada di beberapa lokasi kemarin, terutama di Kecamatan Marosopoilir, ada dikhawatirkan ini, dikhawatirkan atau di, di apa namanya, ada suspek, ada suspek yang merana, tapi itu belum, belum pasti, karena itu membutuhkan kegiatan labor, kegiatan labor dulu sebenarnya. Cuma sampai saat ini, ya nampaknya sekarang tanah-tanah itu aman juga nampaknya, tidak ada yang salah. Dan kemudian penjagaan yang kita lakukan selama ini juga, ya kawan-kawan yang terutama di Masaibu Idir, jadi sapi-sapi yang dipelihara itu memang diriasa diriar sedikit sekali yang dicara secara insensif, dipelihara secara insensif. Dan kalau dipelihara secara insensif, sapi-sapi tergur, pas waktu adanya kegiatan vaksinasi, penyembrana, SA juga, yang lainnya, pasti itu dihasilkan. Cuma bagi sapi-sapi yang berkeliaran, yang dianalisis secara liar, itu tidak bisa dilakukan vaksinasi. Karena apa? Karena menangkapnya itu sangat susah, karena sapi, ya, sangat sulit. Tapi kalau memang sapi itu diikan. Lebih lanjut, Afrisal mengimbau kepada masyarakat untuk dapat lebih memperhatikan kesehatan hewan ternak, serta dapat dengan segera melaporkan kepada Dinas Perkebunan dan Pertanian Batanghari, jika ditemukan hewan ternak yang terserang penyakit. Terima kasih telah menonton!